Kita ke informasi lain, petugas Satuan Reserse dan Kriminal Pores Bandung berhasil menangkap tiga pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia setelah buron hampir satu tahun. Ketiga pelaku nekat menghabisi nyawa korbannya lantaran kesal dengan suara kenalpot motor korban yang sengaja diraung-raungkan di depan mereka. AS, DH, dan IS diringkus petugas Satuan Reserse dan Kriminal Pores Bandung 26 Januari lalu di rumahnya masing-masing. Ketiganya merupakan tersangka pelaku pengeroyokan di sebuah kafe di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Februari 2018 silam. Ketiganya sempat buron selama satu tahun dan berpindah-pindah lokasi persembunyian sebelum akhirnya kembali ke Bandung dan dibekuk petugas. Dalam rilisnya di Mapores Bandung Sabtu lalu, Kapores Bandung mengungkapkan awal kejadian tersebut dilaporkan sebagai kasus kecelakaan. Namun pihak kepolisian tidak percaya dan terus melakukan penyelidikan. Jenazah korban berinisial J yang sudah dimakamkan pun sempat dibongkar guna dilakukan otopsi pada Oktober 2018 lalu. Hasilnya menunjukkan bahwa korban meninggal dunia dengan sejumlah luka memar di bagian kepala dan organ dalam tubuhnya. Semula kejadian ini dilaporkan adalah kecelakaan namun dari pihak kepolisian tidak percaya begitu saja kemudian melakukan otopsi dan hasilnya diduga adanya tindak pidana pengoroyokan. Kejadian bermula saat korban datang ke sebuah kafe di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung guna menawarkan jasa pijat tradisional pada para pelaku. Ketiga pelaku yang tidak berminat lalu mengusir korban. Saat hendak pergi menggunakan sepeda motor, korban meraung-raungkan suara kenalpot motornya yang bising. Hal ini yang membuat kesal para pelaku yang kemudian mengeroyok korban hingga tewas. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Ketiganya diancam hukuman 12 tahun penjara. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung Terima kasih telah menonton!